Mas, pejamanin mata, aku mau ngasih surprise yang luar biasa banget buat kamu Gausah repot-repot lah Sini, pokoknya ini tuh kamu akan senang banget ngelihat Sini kanan, kanan, kanan Kanan, pegang Pegang yang paling atas Pegang yang paling atas Kakinya naikin Naikin, bagus, satu Ya melek daw, masa orang naik tangga disuruh merem Ini apa-apaan sih? Ini adalah kesukaan yang baru aku, jadi aku senang banget selalu makan-makan di atas gedung, iya kan? Aduh, Sinces mah ada-ada aja, segala makan di atas gedung, kudu-kudu naik lagi, aduh repot, ah Wow, guys, ternyata Jakarta bagus banget kalo dilihat dari atas gini Keren banget sih Wah, Sinces ternyata tau aja spot-spot keren Ini emang aku konsepnya sekarang adalah diuji mental lahir dan berhatiin, guys Aduh, Astagfirullahaladzim Aku tuh paling gak bisa kalo naik-naik gedung gini tuh, lutut aku tuh kayak bener-bener kayak geter-geter, guys Oh my God, Sunset Sunset Yuhuuu, kita keluin dunia ya Wah, kali ini aku mau makan sebelak yang khas dengan Thailand dengan kuat tom yum Prosesnya bumbu tom yum, racikan sebelaknya, kita siapin di wadah, lanjut masukin serek Aduk-aduk dan masukkan air ya, nah tunggu sampai mendidih deh Baru kita tambahin toppingnya, ada bakso udang dan ciwa Tunggu sampai mendidih ya Setelah mateng, kita flating, tambah mie instan kesukaan warga negara ngeplus 62 Dan siram kuat tom yumnya, guys Wah, gak lupa tambahkan kurupuk rebusnya Huy huy, syawarikat, sebelaka Lanjut, sebelak yang gua internasional nih Ada juga nih sebelah korea Yang sudah disiapkan dengan kuat bumbu korea yang sudah jadi Aduk-aduk sampai mendidih Tambahkan topping topoki dan juga ciwa Jangan lupa, siram kuahnya dengan tambahkan kerupuk yang sudah direbus Itu dia sebelahnya Annyeong, sarang yey Guys, yuk kita unboxing Mas Dimas gimana service aku, oke kan? Oke banget Thank you ya, thank you banget Aku tuh sampe kayak, aku belum pernah makan Ini jujur, gua udah pernah makan di macem-macem tempat Tapi makan di atas gedung kayak gini Belum pernah kan? Thank you guys Sumpah, ini sekarang jadi hobi aku Kayak makan di atas gedung-gedung kayak begini Jadi sekarang kita lagi mau makan sebelah-sebelah kan? Yes! Temanya adalah seblak around the world Wow Jadi kita akan keliling dunia Yang pertama kita coba ini adalah seblak khas korea Aduh nyut-nyutang loh guys Bismillahirrohmanirrohim Suruput kuahnya guys Wah, murinya beda emang sih Ini bubuk cabenya berapa banyak sih? Curiga deh gua Nah dia pakai topoki Ini bubuk cabenya berasa banget ya Yang serang ya Warga Mampang Wakil ini raminya pedes banget loh woy Juara sih Kenapa harus nyebut warga Mampang? Kenapa gak warga-warga sekitar lainnya? Karena aku senang domisi di Mampang Oh Pedesnya juara banget sih guys Tapi kuahnya aku suka banget loh Sambil lihat sunset, ya ampun I love banget deh ini pemandangannya Yuk bismillahirrohim Dan topoki tuh sebenernya ya Kalo beneran cobain topoki Hmm Topoki tuh kayak aci aja sih sebenernya ya Hmm Tapi lebih kenyal ya kan Hmm Miminya ya Dan ini bikin kita jadi bahagia nih sore-sorenya Menurut aku Ya Kuahnya enak banget sih Ya Bumbuk cabenya juara banget Ketika aku landingin ke mulut Terus kerupuk rebus Dan juga topokinya Bener-bener kenyal parah sempurna loh Saking endonya Aku tuh sampe makan lagi-lagi Dan lagi loh ini Sekarang Kita tinggal ke kota Thailand guys Negara Ya Eh bener kota lagi Negara Thailand maksudnya maaf guys ya Jadi ciri khas banget kalo di Thailand itu Pasti sup-supnya itu Kuahnya tom yum ya Tapi disana pasti gak ada apa? Seblak tom yum Gak ada seblak guys Sori-sori Cuma orang Indonesia udah makan seblak guys Tuh liat Wui Kan dulu gak? Ini liat kerupuknya Aku suka banget Aku tuh dulu sering banget bikin seblak Di rumah aku Dengan kencur yang membuncah guys Oh itu rasanya kencur ya? Iya Enak kan? Ini Baso-basoannya biasanya disuki-suki Bener Tuh Seblak kok Uh Ini anginnya tuh semakin Maghrib guys Semakin bergelombang Aku suka banget Silahiram Rahim Kalian gak usah jauh-jauh ke Thailand Coba makan seblak tom yum Dijamin udah berasal di Thailand loh Halo Asli nih Bumbu tom yum Dapet banget Pedas, pas, manis Dan juga gurih Cez Ceritanya kan kita lagi di Thailand nih Iya Nah coba jelasin ke orang Thailand Pakai bahasa Thailand Seblak itu apa Seblaknya 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 Jawa Barat Hai lai Hai lai Hai lai Hai lai Waduh Bahasa Thailandnya juga boleh juga tuh Cez Tapi ngomong apaan sih dia tadi Enak banget Menurut aku guys Aku suka banget Seblak ini diinovasi menjadi Bener-bener seblak go international gitu loh Dengan Rasa Dan kuah yang berbeda-beda Tapi Intinya adalah Aku suka banget sama tekstur kerupuk seblaknya I love Hmm Sapun Cap Apa? Sapun Cap Nailai Ini enak banget sih parah Wuhhh Seblaknya enak banget nih ya Pasti ketagihan Wuhhh Yang ini guys Ramen ala seblak Jepang Seblak ala Jepang guys Ini pake nori Atau rumput laut yang dikeringin Dan juga pake makaroni Kita coba makaroni Bener Ini makaroninya guys Kita suluput dulu ya Hmm Hmm Level berapa ini Cez? Hmm Hei Wah Juara Kayak pake bubuk cabai yang di restoran Jepang ya Sebener Sogar rasi yang banyak kayak ketumpahan Bener Wuhhh Tapi norinya Gurih banget Sama kuahnya ini agak-agak light gitu ya Lebih enteng ya Lebih enteng Ya mungkin dia pas dibikin kuahnya Gak dimasukin barbel Oh berat ya Iya Kalau pake berbel You guys Kita suruput dulu Gimana 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 ngiler kan Dengan seblak yang go internasional kali ini Kepokan alamatnya ada dimana Cus meluncur ke Instagram kita di Bikin Laper Transivity Buat dapetin infonya Bikin Laper Laper Terus Bikin Laper Terus